Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa dua rumah berbahan kayu di kawasan padat penduduk di Sampit, Kalimantan Tengah, Ludes terbakar. Kebakaran diduga karena salah satu pemilik rumah memasak menggunakan kayu bakar dan ditinggal pergi. Kobaran api disertai kepulan asap hitam dari dua rumah yang terbakar di Jalan Panjaitan, Ganglang, Sat, Sampit, Kalimantan Tengah. Kebakaran terjadi di permukiman padat sehingga membuat warga panik. Petugas pemadam kebakaran dibantu relawan berusaha memadamkan api yang membesar. Api diduga dari salah satu rumah yang memasak menggunakan kayu bakar namun ditinggal pergi. Api dengan cepat membesar karena rumah terbuat dari kayu dan menyambar rumah di sebelahnya. Tidak ada kurban jiwa dalam peristiwa ini namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Sementara kasus kebakaran bangunan ini telah ditangani polisi untuk memastikan penyebab pasti kebakaran.